Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID Seperti biasa hari ini kita akan membahas di HSG dan 6 saham Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu ya Karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu Ini murni adalah analisa saya pribadi Jadi silahkan untuk dianalisa ulang kembali Karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke risiko pribadi masing-masing Nah, yang pertama ya HSG HSG hari ini terkoreksi cukup dalam ya 1,6% ditutup di level 6936 Dimana sesuai dengan analisa kita kemarin Kalau indeks itu belum bagus Nah, yang menarik adalah indeks hari ini ada gap down Di 7.000 So, kalau kita perhatikan indeks ada 2 gap down Yang pertama itu ada di 7.000 Kemudian ada di 7.200an Yang terdekat maybe potensi untuk ditutup segera Kemudian yang paling jauh ini yang di 7.200 Akan ditutup tapi perlu waktu Kalau menurut saya pribadi Nah, untuk saat ini Tradingnya masih sama teman-teman ya Masih WNC terlebih dahulu Kemudian yang masih oke itu di sektor minyak dan gas Dan beberapa saham aneh-aneh ya Kalau yang blue chip itu belum terlalu menarik untuk di entry saat ini Oke Jadi, menurut saya pribadi Indeks masih ada kecenderungan untuk turun Maybe ke 6.800 Dan kalau seandainya 6.800 itu jebol Maka MA200 Potensi menjadi pertahanan berikutnya Oke Itu untuk IHSG Jadi, software WNC itu lebih dahulu Kalau mau trading Tradingnya katanya di saham-saham kecil Nah, untuk saham pertama kita bahas hari ini Yaitu saham BBRI Salah satu movernya yang bergerak anomalia dari IHSG Nah, BBRI ini menurut saya menarik ya Menarik kenapa ini BBRI Trendnya masih bagus, masih bergerak uptrend Dan juga BBRI ada gap yang lumayan gede Di 4.800 Nah, saat ini Support-support yang perlu kalian perhatikan Untuk BBRI yang pertama Ya, di 4.250 sampai 4.200 Kemudian yang berikutnya ada di 4.000an Kalau seandainya Ya, kalau seandainya BBRI turun Jebol ini support Maka teman-teman Udah boleh Cicil perahan BBRI sampai 4.000 Ya, which is 4.000 menurut saya Nggak akan di jebol oleh BBRI Ini so far oke Ada gap yang 90% menurut saya akan ditutup Kapan itu kita nggak pernah tahu Ya But I guess maybe this year Ini bakal ketutup Ya, di BBRI itu sendiri Oke Itu untuk BBRI Kemudian yang berikutnya ada PTBA Untuk saham-saham call ya Yang udah naik kencang-kencang Majority itu Semuanya, hampir semua Dalam tekanan ya Seminggu, dua minggu terakhir Semuanya dalam tekanan Nah, salah satunya PTBA PTBA setelah Pembagian dividen yang lumayan gede Dia ARB Kemudian sesuai analisa kita sebelumnya Bahwa PTBA ada Potensi untuk lanjut Turun maybe ke 3.530 sampai 3.470 Nah Mengingat Mengingat IHSG Yang belum tentu Arah ya Kemana Ya, kalau seandainya Ini jebol teman-teman ya Maka demand area Di PTBA Itu 3.000 Ini adalah Demand area Untuk PTBA So, kalau seandainya dia Kesini ya Kesekitaran 3.000 Teman-teman bisa Manfaatkan untuk Koleksi PTBA Dan menurut saya sih Akan sampai sini ya I guess Kalau lihat Turun Maybe cuma sampai sini 3.200 sampai 3.250 Kalau seandainya dia Lanjut turun So, untuk saat ini Saham-saham Di sektor Kole Nickel Blue chip Itu Posisinya masih WTNC terlebih dahulu Kemudian Kalau teman-teman Masih mau Trading ya Di Market yang seperti ini Trading lah Di saham-saham kecil Nah, saya Hari ini rangkum ya Empat Saham Thirdliner Yang menurut saya Ada potensi Yang pertama IPPE IPPE Baru saya bahas Dua hari yang lalu Kalau nggak salah ya Di candle yang hijau ini Nah, waktu itu Saya akan beli Ketika IPPE Mampu break dari 3.70 Ternyata disini Dia sempat lewat Dua tick doang Ya Dua tick doang Habis itu koreksi lagi Nah Menariknya adalah IPPE Ya Dia rebound Tepat di support minornya Kalau kita Tepat kecil ya Ini ada support minor Di IPPE Dan dia Rebound disitu Tadi buat Teman-teman ya Yang tertarik Untuk beli IPPE Teman-teman bisa Koleksi IPPE Sampai 300 Di harga sekarang Sampai 300 Itu memang Range-nya cukup lebar ya Range-nya cukup lebar Jadi kalau teman-teman Mau koleksi di harga sekarang Belinya tipis-tipis dulu Tipis-tipis Cicil Perlahan ke bawah Sampai Last 300 Ya Dan Seandainya nanti dia Break 370 Dan mampu bertahan di atas itu Maka Peluang kenaikannya itu cukup Cukup Lumayan tinggi ya Bisa jadi Dia ke sekitaran 470 Sampai 490 Jadi masih ada Ruang potensial yang Cukup menarik Kalau menurut saya Kalau kita Lihat Risk-to-reward rasionya Saat ini Risk-nya itu Sekitaran 15% Kalau teman-teman Belinya bertahap Cicil-cicil Risk-nya bisa dikurangi Nah Reward-nya itu Bisa capai 36% Jadi masih 1 banding 2 Masih Oke Kalau menurut saya pribadi Nah Cuma Untuk mengurangi Risiko tersebut Maka Money-management Cuma diperlukan Di sini Kita cicil Perlahan kebawah Sampai 300 Under 300 Ya bisa Consider untuk Exit Oke Itu untuk IPPE Kemudian Ada NRG Sahamnya Bakri Seminggu terakhir Itu Rata-rata Naik Lumayan Kenceng Salah satu Ini NRG NRG ini Menarik Teman-teman Dimana Terakhir kali Saya bahas NRG Kalau masalah Di Sini Waktu itu Saya bilang WTNC terlebih dahulu Ini ada potensi Head and shoulders Ternyata Dia Nggak mampu Break Dari 220 Dan Habis itu Rebound So ini Fail Buat teman-teman Yang masih Hold Terlalu Swapnya Disini NRG So far Masih oke Masih oke Kalau menurut saya Perbadi Dia masih oke Kalau kita perhatikan Tiga Candle Penurunan Terakhir Itu Dengan Volume Yang Nggak Terlalu Gede Dan Kalau kita Ketempram Satu jam Support Terdekat Oleh NRG Itu Di 264 Ya Race 270 Sampai 264 Itu Bisa Buat teman-teman Menurutkan Untuk Koleksi NRG Nah Disini Kalau Sandainya Dia jebol 264 Itu teman-teman Bisa consider Untuk exit Karena disini Ada double top Ini top pertama Kemudian ini Top kedua Jadi kalau Sandainya Dia jebol 264 Teman-teman Exit Tunggu lagi Di Areal bawah Untuk saat ini Menurut saya sih Masih oke Dengan Catatan Teman-teman Disiplin Karena ini Saham Grup Bakri Saham Saham Terliner Gampang Banget Buat Dimentain Seolah Market Maker Jadi Be careful Aja Kemudian Ada MBLN Nah MBLN Ini sendiri Baru beberapa hari Yang lalu Saya bahas Kalau tidak salah 3 hari yang lalu MBLN Dan So far MBLN Belum Close Di bawah 100 So Masih oke Nah Di mana Sebelumnya Saya bahas MBLN Itu Disini Kalau tidak salah Di 115 Waktu itu Saya akan beli Bertahap Dengan Stop Loss Under 100 Close Under 100 Dan Ternyata Dia Tidak Mampu Close Di bawah 100 So Hopefully Kalian masih Hold Saham Ini Candle Sebelumnya Fail I mean Pattern Sebelumnya Fail Dia tidak Membentuk Penan Tapi Dia Looks like Akan Membentuk Double Bottom Oke Ini kita Apas Dulu Bullish Penan Sebelumnya Yang kita Gambar Itu Gagal Dan Ini Maybe Sorry So Ini Maybe Dia akan Bentuk Pen Double Bottom Ini Bottom 1 Dengan Low Di 95 Kalau Salah Kemudian Ini Bottom Kedua On Making Dengan Neckline 125 Kalau Sandainya Itu Lewat Maka MDLN Ada Ruang Upset Sampai 150 Jadi Itu Masih Lumayan Gede Sekitaran 26% Jadi Masih Ada Ruang Upset Yang Cukup Lumayan Di MDLN Kalau Teman Teman Mau Koleksi Di Harga Sekarang Menurut Saya Oke Dengan Catatan Teman Teman Kalau Beli Harga Sekarang Itu Tipis Perlahan Atau Pakai Setengah Setengah Beli Harga Sekarang Kemudian Setengah Averaging Up Ketika MDLN Confirm Break 125 Kalau Sandainya Dia Turun Maka Teman Teman Tidak Usah Add Di Bawah Karena Ada Potensi Untuk Dijebol Kalau Sandainya Dia Turun Oke Itu Untuk MDLN So far Menurut saya Masih Oke Dan Dari Segi Volume Juga Hari Ini Naiknya Dengan Peningkatan Volume Yang Signifikat Jadi Masih Ada Ruang Upset At Least Dia Bisa Coba Lagi Untuk Break Dari 125 Kalau Itu Lewat Maka 150 Itu Potensi Oke Itu Untuk MDLN Dan Yang Terakhir Itu PNBS PNBS Kalau Saya Bahas 3 Hari Yang Lalu Atau 4 Hari Yang Lalu Saya Lupa Juga PNBS So far Masih Oke 3 Hari Atau 4 Hari Yang Lalu Saya Terakhir Kali Bahas PNBS Itu Kalau Salah Di Sini 15 Juni Kalau Saya Bahas Di Youtube Berarti Saya Post Instagram Nah Software PNBS Itu Mantu Di Support Pertamanya Di 83 Sampai 80 Nah Jadi Untuk Strategi Saat Ini Di PNBS Itu Masih Sama Kalau Teman-teman Mau Koleksi Support Ada Dua Yang Pertama Range 83 Sampai 80 Kemudian Yang Berikutnya Di Sekitaran 76 Sampai 75 Jadi Kalau Teman-teman Pakai Metode Setengah-setengah Kalau Seandainya Dia Koreksi Ke 83 Teman-teman Bisa Beli Setengah Kemudian Kalau Seandainya Dia Koreksi Ke 75 Teman-teman Bisa Beli Setengah Disitu Jadi Untuk Saat Ini 75 Itu Areal Crucial Untuk PNBS Dan Kalau Seandainya Itu Dijebol Maka Better Exit Dari PNBS Dan I guess PNBS Bisa Nucul Panin-panin Yang Lainnya At least Dia Bisa Kembali Mencoba Break 100 Nah Menariknya Kalau Seandainya Kalau Seandainya Dia Di sini Konsolidasi Kemudian Dia Break Dari 100 Maka Disini Ada Pattern Inverted Headed Solder Yang Kebentuk Ini Solder Kiri Udah Jelas Kemudian Ini Hand Juga Udah Jelas Kalau Seandainya Ini Magu Break Dan Lewat Dari 100 Nantinya Ini Bisa Jadi Solder Kanan Disini Kalau Seandainya Ini Lewat 100 Lewat Maka Rual Upside Dari PNBS Ini Cukup Gede Maybe 140 Or Ya Sekitar Itulah Ada Potensinya Kalau Seandainya 100 Itu Dijebol Jadi Saat Ini 100 Itu Jadi Areal Crucial Nah Pasukan Trader Yang Biasanya Buy on Breakout Itu Biasanya Beli Ketika PNBS Ini Break 100 Kalau Nanti PNBS Itu Sudah Break 100 Maka Ini Volumenya Bisa Dua Kali Ini Gede Jadi So far Menurut saya Perbadi PNBS Menjadi Salah Satu Saat Kecil Yang Boleh Kita Perhatikan Di Saat Market Lagi Belum Tentu Aranya Kemana Oke Sekian Pembahasan Ketahari Ini Semoga Bermanfaat Dan Selamat Malam Selamat Berakhir Pekat Selamat